Tiket Kereta Api Go Show Jauh lebih murah, berikut syarat dan cara membeli tiket Go Show Kereta Api Cara beli dan syarat dan tarif tiket Go Show Kereta Api memiliki harga yang lebih murah dibandingkan harga normal Tiket Go Show yang pernah menjadi trending di sosial media ini menjual harga tiket kereta api eksekutif murah seharga Rp80.000 Premium Rp70.000 Tiket Go Show adalah penjualan tiket kereta api langsung melalui loket stasiun atau secara singkatnya Go Show adalah penjualan tiket di loket Kai melalui tiket Go Show menyediakan tarif khusus bagi pelanggan kereta api untuk rute tertentu dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan tarif normal Kendati gitu, tiket Go Show hanya bisa dibeli maksimal 2 jam sebelum keberangkatan kereta api Selain mendatangi langsung loket pembelian tiket di stasiun Untuk di stasiun, mesti datang paling tidak 2 jam sebelum keberangkatan kereta api Datangi loket kereta lokal khusus penjualan langsung tiket Go Show Pilih jenis kereta api dan stasiun tujuan, serta jumlah penumpang tiket Go Show Setelah diberi info oleh petugas loket, berikan identitas untuk memesan tiket Go Show Nantinya, calon penumpang akan mendapatkan tiket Go Show dengan kode booking dan bisa langsung menuju konter check-in untuk mendapatkan boarding pass Selanjutnya, tunggu kedatangan kereta api di ruang di stasiun Mari kita mengikuti perjalanan kereta api Mutiara Selatan Semoga bermanfaat bagi sahabat Bah Eko Channel Selamat pagi Mr. Bunyamin Kita sama-sama pergi ke Bandung memakai kereta api Mutiara Selatan Go Show Mungkin kesan-kesannya Mr. Bunyamin, mohon dijelaskan mengenai kota Tasik dan kota Bandung Bangga, silakan Aku mau kembali ke Bandung, masih cuti sama teman-teman di Tasik Sekarang harus kembali ke Bandung untuk urusin dokumen-dokumen bagi emigrasi Kemudian saya harus ingat satu malam kembali ke Tasik Benar-benar bisa langsung Karena suka sekali ingat di sini, cuti di sini sama temanku Alam balik juga yang tinggal di Tasik Oke, terima kasih Pak Eko Ya, terima kasih Mr. Bunyamin Terima kasih banyak kita sama-sama ke Bandung Semoga selamat di perjalanan Kita sekarang berada di stasiun Cipundoy Untuk istirahat sekitar 10 menit Ini adalah stasiun super power Kenapa stasiun super power kereta apapun Mau ekonomi, eksekutif atau yang lain Pasti berhenti di stasiun Cipundoy ini Karena kalau dari Tasik ke Bandung Kita akan mulai menanjak sampai nagrek Dari Bandung ke Tasik Pasti istirahat juga di Cipundoy Karena habis turun yang sangat tajam Dan persiapan ke Tasik juga akan terus turun Melewati beberapa pegunungan Ini adalah kereta api Gerbong restorasi Rumah Makan Sekarang kita akan masuk ke Restorasinya kereta api Mutiara Selatan Restorasi Kita masuk restorasi Ini adalah uang kru Ini ada musholat Bagi yang akan Mewaksanakan sholat Pada saat perjalanan Nah ini masuk ke uang restorasi Ini adalah restorasinya Kembali ke luar Di depan kita adalah siap untuk menanjak Beberapa tanjakan di pegunungan sampai nagrek Sebelah sana juga sama Ini biasanya hirup pikup Banyak orang menawarkan jajanan dari luar Dari kopi sampai apa Karena ini suasana bulan puasa Romadon Jadi Tidak ada yang Berjualan Kecuali di dalam Ini suasana Stasiun Kereta api Suasana stasiun Cipundoy Ini Bertugas sedang mengisi Air Kecuali di dalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton